Informasi yang detail, dan memang di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Panggung Keraja, Kota Pekanbaru, Inisial R, dan dua orang tenaga THL. Nanti ini akan kita tindaklanjuti. Tiga anggota oknum Satpol PP Pekanbaru diduga melakukan pungutan liar, Pungli, seorang nenek Mardiana, 66, sebesar Rp900.000. Ketiga oknum tersebut adalah satu ASN berinisial R dan dua lagi tenaga THL. Ketiga oknum Satpol PP tersebut mendatangi dan menanyakan izin mendirikan rumah kontrakan milik Mardiana. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian kemudian mengunjungi langsung rumah Mardiana. Dirinya datang ke rumah nenek Mardiana, Jumat, 21 Juni 2024, sore. Ia ingin mengetahui lebih jelas terkait persoalan yang viral di media sosial. Zulfahmi juga menyampaikan permintaan maaf atas ulah oknum anggotanya. Ia juga bersyukur mendapat detail informasi kejadian tersebut. Alhamdulillah kita sudah mendapat informasi yang detil, bahwa di sini ada pelanggaran yang dilakukan oknum Satpol PP Pekanbaru, terangnya usai bertemu dengan nenek Mardiana. Zulfahmi mengatakan akan terus mengusut dugaan pungli tersebut. Kita akan tindak lanjuti, kalau terbukti bersalah, saya akan gunakan hak saya sebagai Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru untuk mengambil tindakan sesuai aturan, paparnya. Sementara itu, terkait uang yang diminta oleh oknum Satpol PP sudah dikembalikan lagi ke nenek Mardiana. Jumlah uang yang dikembalikan mencapai 900 ribu rupiah. Pihaknya berterima kasih atas informasi yang ada di media sosial dan media masa. Ia menilai hal ini bakal jadi bahan perbaikan ke depan. Kami berharap dukungan dari masyarakat, apabila ada anggota Satpol PP Kota Pekanbaru yang datang menanyakan perizinan, untuk terlebih dahulu menanyai surat tugas yang bersangkutan, ungkapnya. Zulfahmi menegaskan anggota Satpol PP Kota Pekanbaru yang datang tanpa surat tugas agar tidak dilayani. Namun, bila tetap memaksa tentu masyarakat bisa melaporkan ke Satpol PP Kota Pekanbaru terkait ulah oknum Satpol PP itu. Kami berterima kasih kepada Buk Mardiana, berkaitan izin nantinya akan difasilitasi pengurusannya, ujarnya. Terima kasih.